Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing, belanja dan juga masak hemat Nah kali ini Mak tuh lagi di toko buah Ceritanya Mak tuh mau beli parsel buah Dan parsel buah ini tuh rencananya mau Mak bawa ke rumahnya Teh Yung ya Jadi Teh Yung itu yang punya Youtubenya Asaid sama Teh Yung itu loh Asaid dan Teh Yung Jadi Mak tuh pergi ke sana bareng Mbak Nia Jadi ceritanya itu kita para Youtuber Cikarang itu Mau diundang ke Hotel Indonesia ya di Jakarta Jadi kita berangkatnya bareng-bareng gitu loh bunda-bunda Dan mumpung mampir di rumahnya Teh Yung Jadi seperti biasa ya Mak mau cari inspirasi lihat dapurnya Teh Yung yang biasa buat untuk konten Dan itu Masya Allah bagus banget ya dapurnya Ya semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya ya Terima kasih Dan ini tuh kita udah berangkat ya Jadi emak tuh mau ceritai sebelum berangkat Jadi emak tuh sempet masak dulu ya bunda ya Jadi kali ini emak tuh mau masak kornet telur Jadi kornetnya ini harganya Rp17.000 Untuk telurnya ini harganya Rp2.000 Dan untuk sayurnya disini emak pakai papaya Jepang ini juga Rp2.500.000 Nah jadi ini tuh emak belanja Rp21.500.000 Emak mau bikin masakan spesial ya sebelum emak tinggal Jadi anak-anak itu emak titipin ke tetangga Dan ini tuh sebelum emak tinggal Jadi emak masak dulu ya Emak mau bikin masakan yang simple tapi uena Yaitu perkedel kornet Terus lalap daun papaya Jepang sama sambal Nah selain masak Emak juga ada setokan telur ya di rumah Jadi kalau semua nanti habis Terus anak-anak pengen makan ya Mungkin ininya habis Jadi mereka bisa goreng telur gitu Karena tetangga emak ini Emak suruh di rumah emak gitu ya Jadi emak minta tolong sehari untuk jagain mereka Dan sebelum emak tinggal Emak mau masak dulu Masakan yang guampang Si Prili tapi uena gitu ya Kebetulan tetangga emak ini udah mbah-mbah gitu ya Jadi si emak ini kan suka banget lalapan Jadi emak bikin lalapan aja Terus simple banget untuk lauknya kali ini tuh Cukup digorengin bawang merah aja Nah jadi emak tuh mau cerita dikit ya Alhamdulillah wa syukurillah Jadi Pas dulu kan pernah ya Emak diundang ke Youtube Acara launching Youtube Shopping Dan kali ini tuh ada undangan lagi Untuk kali ini tuh undangannya itu Temanya year end creation Jadi apa ya Kayak akhir tahun gitu loh Acara akhir tahun Buat para Youtuber-Youtuber gitu Dan kayak ada penghargaan-penghargaan Bagi mereka yang berkreativitas di Youtube Dan intinya mereka nanti ada pencapaian-pencapaian Seperti itu ya Jadi ajang-ajang seperti ini Tentunya sangat-sangat membakar semangat Bagi para kami ya Termasuknya emak Saufa khususnya itu Untuk makin belajar-makin belajar Kayak nyuntikin energi Untuk emak juga Supaya lebih berkreativitas lagi gitu ya Bunda-bunda Dan mak Saufa juga Mengucapkan banyak terima kasih Untuk bunda-bunda semua Tentunya yang sudah Selalu mendukung channel mak Saufa Terima kasih banyak Jadi insyaallah setelah ini Mungkin mak Saufa bakal Lebih-lebih berkreativitas lagi Dan tentunya Mak Saufa gak bisa begini Tanpa dukungan bunda-bunda semua Sekali lagi terima kasih Untuk bunda-bunda semua ya Jadi Kali ini sebelum berangkat Mak mau bikin sarapannya Itu telur kornet Atau perkedel kornet Jadi Disini ada kornet Terus telur Dan juga Bawang goreng Dan diaduk-aduk aja Ini tuh gampang banget ya Diaduk-aduk Setelah itu tinggal digoreng aja Nah untuk sayurannya disini Mak mau bikin lalapan aja Jadi untuk anak-anak itu Cukup nasi sama kornet aja Terus Untuk lalapannya disini Untuk yang tua-tua ya Ada daun papaya Jepang Dan selain itu Mak juga nanti bakal nyambeling juga Jadi Menunya simple aja ya Disini ada Perkedel kornet Terus lalapan dan sambal gitu aja Nanti Insyaallah anak-anak Mak tinggal Ya kurang lebih Sampai malam gitu ya bunda ya Jadi Kadang sesekali Mak Saufa juga harus Kayak Ada ya Kayak ikut-ikut Campaign seperti ini Supaya Mak Saufa juga Harus belajar terus Bisa meningkatkan diri Terus Jadi Memicu semangat emak Untuk Menjadi konten kreator Yang lebih baik ya Amin Allahumma amin Doakan ya bunda-bunda ya Pokoknya Mak Saufa tuh Mau membangun Youtube emak ini Terus Menerus gitu ya bunda Jangan malah makin down Tapi harus semakin Belajar Bagaimana caranya Supaya lebih baik Dan salah satunya itu ya Ikut-ikut acara seperti ini Karena memang Youtube sendiri Sudah mempersiapkan wadah ya Kayak ada Apa ya Nanti tuh disitu kan Kita bakal di training Diajarin cara Supaya lebih berkembang Nah selain itu Dengan berkumpul Bersama Youtuber-youtuber Para konten kreator Seperti itu kan Kita juga bisa Saling berbagi Pengalaman Saling Saling berbagi Ilmu Gitu ya Terus Saling Pokoknya Saling support ya Satu sama lain Dan apa kabarnya Bunda-bunda semua Semoga selalu Dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua Semoga senantiasa Dilancarkan rejekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya ya Setelah tadi Perkedelnya Udah mak goreng Lanjut ini tuh Sambil nungguin aja Biar mateng Sambil metik-metikin Daun payah jepangnya Nah jadi Kalau udah Digoreng ya Seperti ini Kalau semua Bawahnya udah Tebel gitu ya Bisa kita buka Bisa kita balik Biar gak gosong Bawahnya Nah ini tuh Masakan paling simpel Tapi bener-bener Uenak ya Bunda-bunda Dan anak-anak Pastinya pada seneng ya Nanti dimasakin Seperti ini Bisa juga Buat ide Bunda-bunda semua Yang kalau Semua-mama Lagi males Bikin makanan Tapi pengen Makan uenak Gitu ya Bisa banget nih Pakai Bikin aja Perkedel kornet Kayak gini Bisa kita sesuaikan Bunda-bunda Kalau seumpama Bunda mau pedas Bisa ditambahkan Sedikit sambal Diaduk Bareng sama Telur Dan juga kornetnya Kalau gak Bisa diirisin aja Pakai cabai Yakin deh Uenak banget Ini beneran Bunda-bunda Jadi rasanya itu Kayak Isiannya burger Balik lagi Mau cerita Tentang Acara Youtube Year end Creation ini Jadi acaranya itu Kurang lebih Jam 12 Sampai Jam 6 Sore Dan ini tuh Emak berangkat Dari Cikarang Itu tuh Dari rumah Tehungnya itu Jam 10 Jadi Emak tuh Berangkat dari rumah Jam 8 Terus Anak-anak Udah Amah Embah Ya Amah Tetangga Emak Udah Mbaknya Udah Ke rumah Emak Gitu Udah Udah Emak beresin lah Rumah Terus Emak berangkat Dari rumah Jam 8 Ke rumah Mbak Nia Dulu sebentar Sambil Siap-siap Kayak gitu Nah setelah itu Ke rumah Tehung Karena Emak tuh Baru kali ini Ke rumah Tehung Ternyata Rumahnya itu Jaraknya Cuma 15 Menit Dari rumah Jadi ternyata Baru tau juga Nah baru kali ini Main kan Jadi gak Gak mau Kesempatan ini Sia-sia gitu ya Bunda Jadi kita memang Sengaja Agak pagian Gitu ya Main kesana Soalnya Ya seperti kita tau ya Tehung juga kan Kayak Youtuber Konten kreator Yang udah Sangat-sangat Berpengalaman Nah disitu Kita juga bisa Saling-saling Berbagi ilmu Saling sharing-sharing Pokoknya seru banget deh Nah keseruan-keseruan Kami Youtuberci Karang Untuk Ke acara Youtube Year and Creation Di Hotel Indonesia Insya Allah Akan Emak sharingin ya Di vlog Emak berikutnya Nah kemarin Emak tuh sempet Live juga Beberapa kali Karena memang Disuruh ya Maksudnya memang Tugasnya ya Ada tugas Yaitu live Jadi disitu tuh Sekarang Youtube tuh Bisa live Vertikal Jadi hpnya itu Bisa berdiri gitu Biasanya kan boboan Yang miring Ini tuh bisa berdiri gitu Jadi Suruh tes gitu Makanya Emak beberapa kali Live ya Kemarin Ada beberapa Ini ya Yang udah Emak sharingin Melalui live Emak Dan demikianlah Vlog emak kali ini Masak dan juga Belanja Lanjut main ke rumah Tehung Bersama Mbak Nia Semoga bisa menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Masa Ada salah-salah kata Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati